Sebagai sebuah daerah istimewa, dulunya terdapat sebuah kerajaan atau kesultanan yang berdiri di Aceh. Nama kerajaan tersebut adalah Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri selama 10 tahun. Yang berkuasa atas Kesultanan Aceh Darussalam adalah Putra Ali Mughayyad Shah. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam bermula dari pemerintah Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu agama dan kebudayaan Islam begitu berkembang di kehidupan masyarakat. Dari situ Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Ketika agama dan kebudayaan Islam berkembang di Aceh, Banyak masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dari Aceh lah sebagai awal mula keberangkatan haji dimulai. Ini karena perjalanan menuju Mekah dulunya hanya melalui transportasi laut saja. Masyarakat Aceh sangat taat dengan ajaran Islam dari dulu sampai sekarang. Sistem pemerintahan di Aceh sangat ketat mengikuti ajaran Islam. Kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama. Karena pada saat itu hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pemwaris ataupun pemimpin di Kesultanan mengalami perpecahan internal kerajaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya Kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam Kesultanan Aceh Darussalam meninggalkan sejumlah jejak sejarah nyata. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda yakni pada tahun 1607-1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam. Yang kedua, Taman Sari Gunangan. Taman Sari Gunangan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Tempat ini menjadi tempat bersenang-senangnya permaisuri. Tiga, Benteng Indra Patra. Kata Benteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Benteng ini dibangun menjadi tempat pertahanan dari penyerangan musuh. Empat, Meriam Kesultanan Aceh. Dulunya Meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. Lima, Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah Makam Sultan Iskandar Muda. Orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. Enam, Uang Emas Kerajaan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa detiker lihat di Museum Sejarah Aceh. Uang emas dulunya bernama Daruham. Tujuh, Hikayat Aceh berupa karya sastra. Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah saat ini. Demikian sejarah kerajaan Aceh dari puncak kejayaannya hingga masa keruntuhannya. Itulah sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.